KPI Day Kalimantan Tengah pada rapat koordinasi nasional yang akan diselenggarakan tanggal 9 hingga 13 November 2021 mendatang, siap mengangkat dan menyajikan beberapa jumlah isu. Dalam kegiatan rapat melibatkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID, seluruh Indonesia, dan Komniko Pusat. Ketua KPID Kalimantan Tengah Ilham Musra Habe mengatakan, pada saat Rakornas mendatang akan membawa beberapa isu seperti rancangan Undang-Undang Penyiaran yang terbaru, karena Undang-Undang yang lama pasalnya sudah tidak selaras lagi dengan kondisi saat ini. Selain itu juga, terkait status KPID di daerah, hal tersebut karena dalam Undang-Undang terbaru disebutkan dengan jelas, bahwa KPID itu merupakan lembaga negara yang berada di wilayah provinsi, dan penganggarannya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah melalui APBD. KPID Kalteng juga mendorong kinerja KPID dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris setingkat S1-2. Kemudian, soal wewenang KPID yang dulu hanya sebagai pengawas dan sekarang ada penambahan sebagai pemberi sanksi, sehingga ke depan KPID bisa mencabut izin yang diatur dalam Undang-Undang termasuk media ataupun pelaku penyiarannya. Ilham Busra juga mengatakan, terkait regulasi TV kabel, pada saat ini belum disahkan oleh DPR RI untuk rancangan Undang-Undangnya. KPID juga akan mendorong hal tersebut, karena keberadaan TV kabel di Kalibata Tengah belum berdampak sama sekali terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Kata. Nanti di Rakornas tanggal 9 sampai 13 November di Jakarta, itu ada tiga isu yang kita angkat di Rakornas itu. Dan ini seluruh KPID se-Indonesia, sudah sepakat di dalam grup kita akan sampaikan di volume rapat itu. Dan ini rapatnya bukan hanya KPID, juga disertai oleh Kementerian Kemin Poh Pusat. Nah, isu pertama yang kita angkat terkait rancangan Undang-Undang RI tentang penyiaran. Ini yang terbaru, karena Undang-Undang yang dulu sudah tidak, apa namanya, sudah tidak, bukan tidak, sudah semua, setiap pasarnya sudah tidak konek lagi dengan zaman saat ini, yang sudah serba digital. Jadi yang pertama tentang, contoh, status lembaga KPID di daerah. Nah, dalam Undang-Undang terbaru ini, itu jelas disebutkan, KPID itu adalah lembaga negara yang berada di wilayah kabupaten, di provinsi untuk KPID-nya. Dan penganggarannya adalah berada tanggung jawab pemerintah daerah melalui APBD. Tetapi, untuk jenerjanya, KPID dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris setingkat SOM-2. Ini nanti berlaku mulai Januari. Kami dorong, ini sudah selesai, tinggal pengesahan diri PRRI. Nah, ini kami dorong. Jadi nanti kita bukan lagi sebagai lembaga negara yang tampak tuan. Nanti kita berbentuk SOPD, dari Januari 2022, lalu berlaku. Ini yang kami dorong, pertama isunya. Kemudian terkait OWN dengan KPID, di sini jelas, kalau di Undang-Undang lama, KPID itu hanya mengawasi. Kalian misalnya membuat tayangan ini, yang bertentangan dengan aliran lokal, kami hanya mengawasi saja. Memberikan rekomendasi ke pusat. Nah, Undang-Undang yang ini jelas, tertera. KPID berhak mengawasi dan memberikan sanksi. Jadi kami ke depan bisa mencabut izin. Dalam Undang-Undangnya jelas. Nah, ini isu pertama kami angkat. Karena di dalam rancang Undang-Undangnya sudah tertera, tugas dalam menangkapi ide. Bukan lagi mengawasi, bisa mencabut izinnya. Memberikan sanksi. Terutama masuk kawan-kawan, maaf, kasarnya, wartawannya, pelaku, penyiarannya. Kami bisa memberikan sanksi dengan Undang-Undang yang ini. Nah, ini isu pertama kami angkat nanti di Raku Ras. Kami dorong DPR untuk segera bersahkan. Kemudian isu yang kedua yang kami angkat, terkait ini, regulasi tipik kabel. Jadi regulasi tipik kabel ini saat ini belum keluar, belum disahkan juga oleh DPR RI untuk rancangan undang-undangnya. Nanti kami dorong juga saat-saat ini, saat Raku Ras, karena kita ambil contoh di Kalteng. Di Kalteng keberadaan tipik kabel atau yang sejenisnya belum sedikit pun berdampak kepada PAD Kalteng. Dia kerja di sini, memasang perangkatnya di tanah Kalteng, tapi tidak sedikit pun memberikan PAD untuk Kalteng. Contoh misalnya, saya melihat masih banyak tipik-tipik kabel memasang kabelnya itu, mencantolnya di PLN. Di tiang PLN. Akhirnya apa? Dia bayar per tiang itu Rp5.000. Nah, kami sudah membuat rancangan, rancangan apa namanya, rancangan kayak ini, undang-undang daerah itu. Sudah kami acung ke DPR untuk disahkan sebagai, apa, bukan raparda, apa namanya? Disahkan sebagai undang-undang daerah itu, biar ini menjadi pemasukan daerah. Nah, tapi diingatkan oleh Keminpo Provinsi, nanti kita menunggu dulu dari pusat. Kalau ada baru kita, makanya Dewan belum berani merapatkan terkait rancangan undang-undang ini. Rancangan peraturan daerah, kita sudah buatkan konsepnya. Kedepan kalau ini disetujui oleh Dewan, maka semua tipik kabel tidak boleh lagi mencantolkan kabelnya di tiang listrik. Dia harus punya tiang sendiri. Nah, itu. Karena dia usaha, dia banyak penghasilan, masa dia masih menyantolkan di PLN, dia beli ke PLN. Terus, apa untung untuk daerah? Nah, itu yang kami genjot. Agar nanti mereka bisa pasang tiang sendiri, sehingga untuk daerah itu ada VAD meningkat. Pajaknya dia beli ke daerah. Nah, itu yang kami genjot. Yang kedua, terkait tipik kabel. Kemudian, isu yang ketiga adalah kami dari KPID ingin mendobrak di pusat nanti, memberikan rekomendasi terkait penggunaan kanal media sosial. Yang saat ini banyak tipi-tipi atau lembaga penyiaran yang menayangkan tayangannya di medsos. Kan kami gak bisa nyentuh. Kami yang menyentuh hanya menggunakan frekuensi. Karena kami tidak punya regulasi. Sementara, contoh lagi, banyak tipi lokal di sini yang dia izinnya tidak punya izin frekuensi, tapi dia menggunakan izin streamingnya di medsos. Itu kan dia menggunakan badan hukum luar negeri, kayak Youtube misalnya. Luar negeri bukan Indonesia itu. Akhirnya luar negeri yang kenyang. Ada beberapa tipik kita lokal, saya sudah pantau, saya lihat, dia menggunakan kanal Youtube streamingnya. Nah, itu yang nanti kita minta regulasi di pusat, biar segera disahkan, sehingga nanti walaupun dia tayang di Youtube, kalau dia masih berbentuk penyiaran, tetap di bawah kendali kita. Nah, itu yang kami kejauh. Jadi ada tiga isu ini nanti yang kami angkat di pusat. Nah, mungkin itu menghadapi Rakurnas 9 nanti. Dari Palangkaraya, Fardo Ariraketno melaporkan.